Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu KPM jangan khawatir ini bedanya pengurus yang berusia 40 tahun ke bawah dengan kepala keluarga yang berusia 40 tahun ke bawah yang manakah yang akan dihapus dari data DTKS Kemensos yang digraduasi oleh Kemensos lalu diberikan modal usaha dan manakah yang masih bisa cair bantuannya meskipun usianya itu di bawah 40 tahun dan uang pencairan PKH tahap 3 2022 untuk KPM yang berusia berapa saja nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya seperti sudah kita ketahui bersama Menteri Sosial Ibu Tririsma hari ini akan mengadakan perubahan besar pada penerima manfaat PKH dan BPNT terutama ini untuk KPM yang masih muda-muda yang berusia di bawah 40 tahun misalnya saja berusia 30 tahun ataupun 20 tahun nah kemudian umur 40 tahun ini berlaku untuk siapa saja apakah untuk kepala keluarga yang terdapat di kartu keluarga atau untuk pengurusnya yang terdapat di EPKH pendamping ini patokannya seperti apa apakah untuk ibu rumah tangganya yang menjadi pengurus yang namanya ada di kartu KKS atau untuk suami nah Alhamdulillah baru saja kami terima ini ada surat terbaru dari Kemensos yang mengatur masalah tersebut dalam surat keputusan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia surat ini bernomor 101-HUB-2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan ataupun PKH dan BPNT jadi keputusannya yang terdapat dalam surat ini memuat tentang pelaksanaan program BPNT dan juga PKH nah bagi kalian para penerima manfaat PKH dan BPNT ini mesti mengetahui aturan mainnya seperti apa terutama untuk umur KPM yang berusia 40 tahun kebawah atau yang masih muda-muda ini berlaku untuk siapa nah dalam keputusan tersebut disebutkan ini mengingat dan memutuskan dan juga untuk menetapkan keputusan Menteri Sosial tentang pelaksanaan program sembako dan program PKH yang pertama atau yang kesatu menetapkan pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan kemudian yang kedua pelaksanaan program sembako dan PKH sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan berdasarkan pendekatan perseorangan ataupun keluarga kemudian untuk pelaksanaan program sembako atau BPNT dan program PKH sebagaimana dimaksud di dalam diktum kesatu itu harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial kemudian harus dilaksanakan juga oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan juga harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial jadi ada 3 Direktorat di dalam Kemensos yang akan menangani program PKH dan BPNT ke depannya jadi ke depannya nanti itu akan dibagi oleh ketiga Direktorat tersebut berdasarkan usia dari KPM PKH dan BPNT nanti akan dibagi menurut umur KPM PKH dan BPNT tersebut nah yang umurnya nanti ada yang 40 tahun ke bawah dan ada yang dibagi untuk usia 40 sampai 60 tahun dan ada yang untuk 60 tahun ke atas kemudian untuk Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang dimaksud pada diktum ketiga ini harus melaksanakan program sembako dan PKH kepada KPM perseorangan atau tanpa keluarga nah ini meliputi lanjut usia jadi yang dimaksud rehabilitasi sosial itu untuk kategori lansia yang tidak memiliki keluarga ini maksudnya untuk lansia tunggal kemudian disabilitas tunggal yang tanpa keluarga dan juga bagi anak-anak yatim atau anak-anak yang tidak memiliki keluarga kemudian untuk Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ini yang menangani program PKH sebelumnya nah untuk ke depannya nanti Direktorat Perlindungan Sosial ini akan melaksanakan program PKH dan BPNT kepada KPM yang kepala keluarganya berusia di atas 40 tahun sampai dengan usia 60 tahun jadi disini kepala keluarga itu artinya di dalam satu kakak itu ada kepala keluarga bisa suami ataupun mungkin bisa ibunya nah jadi yang 40 tahun itu adalah suaminya atau kepala keluarganya yang usianya itu di atas 40 tahun jadi kalau KPM tersebut misalnya saja pengurusnya itu ibunya atau istrinya itu umurnya 30 tahun akan tetapi suaminya ternyata sudah berumur 40 tahun nah tentunya KPM tersebut tidak akan dicoret dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan masih mendapatkan PKH kemudian informasi berikutnya untuk keluarga yang di dalamnya itu terdapat lansia atau disabilitas berat nah ini artinya masih dapat uang bantuan PKH jika komponen yang ia miliki itu lansia misalnya suami istri umurnya 40 tahun misalnya saja istrinya itu masih 35 tahun dan suaminya sudah 60 tahun nah ini masuknya lansia tunggal masuk di dalam kakaknya dia yang mengurusnya ini masih masuk di dalam program PKH artinya masih mendapatkan uang bantuan PKH meskipun istrinya itu berusia masih muda 35 tahun nah kemudian ini informasi yang paling ditunggu-tunggu oleh para KPM PKH dan BPNT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud melaksanakan program sembako atau BPNT dan PKH kepada para penerima manfaat yang memiliki kepala keluarga berusia 40 tahun ke bawah jadi ini misalnya kepala keluarganya itu masih muda usianya masih 25 tahun atau 30 tahun atau 35 tahun nah jadi bagi KPM tersebut ini akan masuk di bawah Direktorat Pemberdayaan Sosial nah nanti akan dimasukkan ke dalam program pemberdayaan tidak lagi berupa uang PKH setiap 1 bulan sekali jadi dapatnya itu nanti modal usaha jadi bagi KPM kategori ini yang masuk di dalam Direktorat Pemberdayaan Sosial ini akan diberikan modal usaha kira-kira sekitar 2 juta sampai 3 juta 500 ribu rupiah mudah-mudahan saja itu bisa lebih besar lagi tetapi uang bantuannya itu tidak untuk membeli kebutuhan pokok ini untuk modal usaha atau berjualan jadi KPM tersebut dianggap mampu oleh Kemensos karena usianya itu masih muda nah kemudian info PKH terbaru selanjutnya uang pencairan PKH tahap 3 2022 besok di bulan Juli sebenarnya untuk KPM PKH yang berusia berapa saja nah ini untuk pencairan PKH tahap 3 besok cair bagi KPM yang masih berusia muda pun ini masih dapat selama KPM tersebut belum dikeluarkan dari data DTKS ke Mensos uang bantuan PKHnya ini masih bisa cair baik yang berusia 40 tahun ke bawah ataupun bagi KPM yang berusia 40 tahun ke atas saya doakan semoga bantuan PKH kalian ini masih tetap lancar cair di pencairan tahap berikutnya amin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua